ini adalah tanaman oksalis tanaman kupu-kupu ya ini anaknya sangat banyak ada rumpunan nah di video ini kita akan bahas bagaimana caranya kita memperbanyak tanaman oksalis dengan cara pisah anakan bagaimana caranya simak video berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Harsya di sini di channel Aska Garden Indonesia channel yang membahas tentang dunia tanaman hias terutama tanaman-tanaman hias ya yang sedang viral atau tanaman-tanaman lain Oke sebelumnya jangan lupa subscribe dan follow akun Aska Garden Indonesia di YouTube Facebook dan Instagram Oke di tema kali ini kita akan membahas tentang tanaman kupu-kupu atau oksalis Oke kalau kita lihat sejarahnya ya tanaman ini merupakan umumnya di Indonesia namanya kal salincing kupu Oke ini adalah bunga salah satu tanaman hias yang berasal dari genus oksalis tanaman ini merupakan tanaman parental yang dapat dimakan Oh baru tahu juga ya teman-teman kalian bisa dimakan Oke tanaman ini berasal dari Brazil ya terus tanaman populer sebagai tanaman hias yang kebutuhan membutuhkan pencahayaan yang teduh karena sifat teduh itulah biasanya ini tanaman ditanam di daerah apa di ruangan dalam atau indoor Oke dari situ kita tahu tanaman oksalis ini sendiri memang perawatannya dia tidak membutuhkan banyak sinar matahari secara langsung jadi memang kalau kita lihat di beberapa tempat beberapa penghobi itu menaruh di langsung bawah sinar matahari tapi sejatinnya tanaman ini memang tidak begitu menyukai sinar secara langsung karena biasanya nanti tak akan terbakar ini pun saya dapatkan tanaman tanaman ini juga berada di lingkungan cahaya yang sedang ya jadi ternyata paranet UV sebelum saya dapat kemarin Alhamdulillah juga aslinya apa rimbun sekali sehat ini tidak full matahari langsung tapi memang ada paranet dan UV Oke tapi jadi tanaman memang tidak rewel karena dipanas-panaskan tanaman pun juga tidak ada masalah biasanya semakin panas kita taruh tempat panas ya ini agak sedikit eh tangkanya agak memendek ya jadi tidak sepanjang seperti ini Oke di video kali ini kita akan bahas ya tanaman tanaman ini bagaimana cara memperbanyaknya itu salah satunya dengan cara kita pisah anakan caranya kita eh bongkar ya media mau nggak mau kita harus bongkar media Oke kita siapkan peralatannya kita balik ya memang tanaman agak sedikit apa ya eh harus lembut ya kita tanamnya karena tanamannya agak kecil ya Oke ini kita harus mengapa harus kita bongkar seperti ini ini rumpun ya jangan lupa saat membongkar seperti ini kita juga harus siap air oke iya sebentar oke oke jangan lupa kita siapkan air untuk merontokkan tanah yang menempel di akar karena kalau kita ingin misahkan itu benar-benar harus terlihatnya mana itu akar mana itu hidupannya jadi biar saat kita kita misah-misah itu lebih mudah kita kita celepan ke air ya oke di sini kelihatan memang pas sebetulnya dapat ini tanaman kemarin ya maka belum begitu banyak tapi sudah bisa terlihat ini ada beberapa rimpang ya kayak umbi nanti bisa kita tanam umbinya oke kelihatan ya oke ini kalau kita lihat eh ini akarnya memang tidak banyak ya kemungkinan besar ini tanaman baru jadi belum lama terpisah dari induknya kenapa tandanya ini apa Mas ini ada ini kan besok akan jadi seperti rimpang ya yang putih ini oke karena rimpangan terlihat putih ya kemungkinan besar ini memang tanaman masih baru atau belum lama belum jadi indukkan lama oke ini adalah rimpangnya kita lihat coklat ini ya oke ini depan coklat ini adalah rimpang yang sudah tua biasanya tanaman tua rimpangnya agak banyak ya terus dia keluar tunas nah dari sini kelihatan ini satu rimpang ini keluar banyak sekali tunas baru ini pun nanti akan memanjang terus jadi akan memanjang menjadi individu baru memang di video kali ini di tanaman ini sepertinya ini memang kita tidak bisa bisa memisah banyak ya karena ini tanaman masih baru dan akarnya juga belum begitu banyak jadi dia masih eh bersatu dengan tanaman ini akarnya masih eh gabung ya dengan yang sebelah sini tapi kalau nggak lama lagi nih akan kalau saya berakar kita bisa-bisa ya dikelihatan sekali ya oke lah ini memang akarnya tidak begitu belum umbi itu banyak iya kelihatan sekali oke terus ini ini pun sama ini kebetulan sudah terpisah ini memang saya kira ini awalnya memang umbi ya yang terpisah sendiri secara ini akarnya juga belum banyak tapi kalau karena ada umbinya itu kita bisa berharap ini tetap bisa hidup memang apa akarnya tidak belum keluar ya ini solusinya ya nanti kalau kita tanam kita tidak boleh eh taruh di tempat yang panas jadi biar dia keluar akar oke ini dan ini memang agak sedikit khusus salah ya dua tanaman ini karena akarnya memang belum keluar ini tadi kemungkinan bisa ini yang nyambung ya ini nyambung dengan ini tapi terpisah oke yang pasti kalau kita bisa itu usahakan tanaman ada akarnya kalau kecuali memang eh sudah terpaksa ya nggak ada akar ya kita tanam tapi perawatannya agak lebih ekstra tidak boleh ditaruh di sinar matahari langsung karena kemungkinan bisa kita akan layu bisa juga ini karena medianya jadi medianya mungkin terlalu lembab atau banyak tanah usahakan memang kalau untuk tanaman seperti ini medianya poros kalau kita siram air akan langsung keluar ya tidak tergenang terlalu lama oke ini kayaknya memang terlalu banyak tanah di sini karena dan tanaman juga baru saya dapatkan ya ini akar tanahnya banyak sekali persentase tanah lebih banyak makanya di video kali ini saya akan mempraktekkan cara penanaman ulang ya lagi ya ini kan tadi dah ini mau kita bisa jadi tiga ini satu dua dan ini ketiga oke beberapa saat lagi ke depan ini kalau mulai nanti hidup ini akan keluar akar dan ini akan kita pastikan anak-anak banyak sementara ini kita jadikan satu dulu biar aman oke yang dibutuh adalah pot oke pot ya pot ini yang saya pakai ukuran 12 dengan airasi yang bagus berlubangnya lumayan beda yang tadi saya dapatkan ya ini agak sedikit kurang lubangnya makanya lembab sekali ya bisa menyebabkan rimpangnya itu busuk jadi usahakan tanaman hias lubangnya itu maksimal seperti ini oke terus yang kedua media tanam itu jangan terlalu banyak kasih tanah karena kita memang dia tipe bahan nyerap air di penyimpan air ini saya pakai media tanam yang eh poros campuran dari daun bambu sekam bakar terus kokupit pupuk kandang dan lain-lain kalau nggak mau repot ya beli saja di toko pertanian nanti bilang media tanam yang poros oke media tanam sudah kita tinggal tanam di pot seperti ini ini pot ukuran 12 ini maaf ini ukuran se 10 ya 12 lebih besar oke pertama kita masukkan media seperti ini terus kita tanam ya ini karena kebetulan memang eh akarnya belum banyak yang keluar ya saya juga baru tahu tapi seolah ini kedepan akan jadi banyak ya karena umbinya udah rimpangnya sudah keluar banyak cuma dia belum tua oke kita tutup media seperti ini jangan lupa prinsipnya kalau kita penanaman media ya penanaman tanuman ya dengan media baru setelah kita tanam itu harus lembab ya karena tanaman apa media tanam yang lembab itu efeknya akan akarnya akan cepat keluar 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 caranya setelah kita tanam kita langsung tanam apa kita siram dengan air yang banyak oke seperti ini kalau sudah kita siram air misalkan biasanya tanahkan apa media tanam akan kuat ya menahan tanaman ini sendiri oke oke kalau sudah prinsip yang kedua setelah airnya lembab ya itu usahakan kalau tidak terkena sinar matahari secara langsung oke jadi jangan menaruh tanaman baru di bawah sinar matahari secara langsung kalau biasanya itu akan layu tanaman baru kalau layu dia akan adaptasinya akan mundur ya biasanya kalau nggak mati ya resikonya matinya besar saya oke dapat satu saya siapkan lagi pot ukuran 10 ya sekali lagi usahakan pot porosnya bagus jangan yang seperti tadi pot awal saya dapatkan itu memang kurang ya kita tanam di media tanam bisa nyambut sendiri bisa beli kalau nggak mau repot ya beli satu karung paling 20 ribuan oke sudah kita siram lagi oke biasanya kalau setelah kita tanam seperti ini itu tanaman nanti daunnya beberapa kan layu ya karena memang pemisahan ya itu bisa stress dulu layu nggak ada masalah ya tapi tanamannya masih fit iya jangan lupa setelah tanam harus disiram yang banyak yang kedua yang kedua harus ditaduhkan nyat ya terduhkan paling tidak 1-2 minggu apalagi ini tanaman yang memang notabene bukan tanaman panas ya dia tanaman indoor dia tanaman dalam rumah makanya kebutuhan dengan cahaya matahari tidak begitu terik tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari secara langsung oke seperti ini tadi dari satu pot kita dapatkan tiga pot ya memang untuk yang ini yang pot ini tadi ini banyak sekali rimpangnya banyak umbinya banyak sekali umbinya itu seolah kalian besok sudah fit sudah adaptasinya bagus sudah sehat ini nggak lama kita akan cacah lagi menjadi buahnya karena tadi rimpangnya nggak ada banyak ada banyak sekali oke mungkin itu caranya bagaimana pemisahan oksalis triangularis atau tanaman calenjing kupu ya itu dengan cara pemisahan anakan oke jangan lupa lihat video selanjutnya jangan lupa subscribe dan follow akun aska garden indonesia di youtube facebook dan instagram oke ketemu lagi di video selanjutnya dengan video yang tidak kalah menarik nggak punya dari kesalahan dari saya saya minta maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati